Halo Sobat Medkom, salam jumpa di newsmakermedkom.id bersama saya Citra Larasati. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program Kampus Merdeka sebagai bagian dari episode Merdeka Belajar pada Januari 2020 lalu. Kampus Merdeka direspon positif oleh kalangan akademisi karena dinilai sebagai program yang strategis dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. SDM yang berada di jinjang pendidikan tinggi ini memang dinilai banyak pihak sebagai cara tercepat dan menjadi ujung tombak dalam membangun SDM unggul, mengingat posisinya yang paling dekat dengan dunia pekerjaan. Ada empat kebijakan besar dalam Kampus Merdeka yang diluncurkan Mas Nadiem kala itu. Pertama terkait otonomi perguruan tinggi yang terakreditasi A untuk dapat membuka program studi baru, kemudian reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Selain itu ada kebebasan PTN Badan Layanan Umum dan Satuan Kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum dan yang terakhir adalah hak untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester. Namun beberapa saat setelah program ini diluncurkan, dunia tiba-tiba dipaksa untuk masuk ke sebuah masa yang penuh keterbatasan akibat virus COVID-19. WHO pertengahan Maret 2020 resmi menyatakan wabah virus corona sebagai pandemi global. Sontak saja seluruh dunia juga bergegas, menyusul, kemudian Indonesia menerapkan sejumlah kebijakan untuk ikut menekan angka penularan virus corona ini. Seluruh ini kehidupan terdampak tidak terkecuali dunia pendidikan. Sejumlah proses pembelajaran terpaksa digelar secara jarak jauh, seluruh aktivitas akademik di perguruan tinggi dipaksa beradaptasi cepat dengan disrupsi teknologi demi tetap berlangsungnya denyut nadi pendidikan. Tidak terkecuali nafas yang diembuskan program Kampus Merdeka pada Januari 2020. Menjadi menarik untuk dikupas bagaimana kabar program Kampus Merdeka ini berjalan di masa pandemi sekarang ini. Apakah ada hambatan-hambatan berarti? Atau malah jangan-jangan justru melaju lebih cepat karena adanya disrupsi teknologi tersebut? Baik, untuk mengetahui jawabannya telah hadir bersama kita Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Nizam. Selamat sore Prof. Selamat sore. Iya, sehat ya Prof. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Betul ya Prof ya, dua bulan setelah diluncurkan Kampus Merdeka kemudian kita memasuki masa pandemi. Itu betul ya Prof ya, kala itu ya? Kala itu ya? Februari diumumkan, Maret kita pandemi. Oke, jadi hanya ada waktu satu bulan. Baik, boleh nggak Prof diceritakan jika kita mau melempar ke belakang sedikit? Bagaimana sih Prof suasana kebatinan ketika pertama kali pandemi diumumkan oleh WHO? Terus sementara ini program Kampus Merdeka yang sempat mendapat respon sangat positif dari kalangan akademisi juga masyarakat. Ini seperti apa Prof? Suasana kebatinan kala itu? Ya, terima kasih Mbak Citra. Jadi begini, Kampus Merdeka itu kan menyiapkan mahasiswa, menyiapkan para lulusan menjadi insan-insan yang merdeka, insan-insan yang kreatif, insan-insan yang inovatif, insan-insan yang adaptif terhadap perubahan. Salah satu kompetensi penting di abad yang penuh dengan tantangan, penuh dengan dinamika ini adalah kemampuan beradaptasi secara cepat. Dan justru masa pandemi ini terbukti memaksa kita untuk beradaptasi secara cepat. Jadi ini pembelajaran Kampus Merdeka langsung terrealisasi tujuannya. Tapi ya, jadi tanggal 2 Maret itu Pak Presiden mengumumkan kasus pertama pandemi di tanah air. COVID di tanah air. Pertama ya tanggal 2 Maret. Seminggu kemudian Mas Menteri mengeluarkan surat edaran pada seluruh perubahan tinggi, pada seluruh sekolah untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Dan Alhamdulillah dalam waktu satu bulan, itu meskipun persiapannya hampir tidak ada ya, kita lakukan survei di akhir Maret, itu hampir seluruh perubahan tinggi kita sudah melakukan pembelajaran dari rumah. Jadi adaptasinya ternyata sangat cepat. Jadi kemampuan beradaptasi dengan kondisi pandemi ini, untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan, ternyata bisa menggunakan teknologi. Dan itu faktanya. Nah bagaimana dengan program-program Kampus Merdeka? Nah berbagai program Kampus Merdeka, ini tetap kita upayakan untuk bisa berjalan. Fokusnya adalah pada tujuannya ya, tujuannya tadi menyiapkan anak-anak kita, adik-adik mahasiswa untuk bisa lebih agile, lebih adaptif, tanggung, bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan kompetensi itu. Nah itu kita implementasikan dalam berbagai bentuk. Langsung saya ceritakan ya. Nah jadi misalnya yang biasanya ada program misalnya di dalam program Kampus Merdeka itu bagaimana mahasiswa membangun semangat empatinya dengan misalnya membangun risa. Nah itu kita laksanakan juga KKN Tematik Pandemi. Kemudian adik-adik yang mungkin jiwa kemanusianya tinggi, ini bagian dari Kampus Merdeka ya, semangat pilihan negara jiwa kemanusianya tinggi. Jadi kita undang untuk menjadi relawan. Dan waktu itu bulan Maret itu kita buka pendaftaran, dalam waktu tiga hari itu 15.000 mahasiswa mendaftar. Memiliki program relawan COVID-19. Kemudian pertukaran mahasiswa. Nah kalau selama ini kita punya program namanya Permata, Pertukaran Mahasiswa Nusantara. Sekarang Permatanya kita tambah dengan Sakti, jadi Permata Sakti. Oke. Jadi sistem alih kredit dengan teknologi informasi. Jadi Permata itu pertukaran mahasiswa Nusantara. Tapi karena ini terpaksa dilakukan secara daring, jadi namanya Permata Sakti. Jadi Saktinya itu ditambahkan setelah masa pandemi ya? Setelah pandemi. Sakti itu singkatan dari sistem alih kredit dengan berbasis teknologi informasi. Jadi kreativitas itu justru berkembang luar biasa sekali selama pandemi. Jadi alhamdulillah semangat merdeka belajar, kampus merdeka tetap bisa kita selenggarakan meskipun dengan berbagai modifikasi dan kondisi. Siap. Jadi secara umum justru tidak bisa juga dikatakan lari cepat, tetapi tidak terlalu mundur-mundur awet begitu mungkin ya Prof ya? Iya, jadi beberapa hal malah justru terakselerasi juga. Seperti ya misalnya, kalau dulu kita menyegarakan seminar, itu persiapannya panjang, biayanya mahal, sekarang persiapan sehari itu bisa, undangan langsung WhatsApp, langsung kita Zoom, udah seminar terjadi. Jadi justru banyak hal terakselerasi dengan menggunakan teknologi ini. Jadi justru di beberapa sisi justru lebih efektif dan low cost juga ya Prof ya? Betul. Baik. Prof, tapi dari Kemdikbud sendiri sudah ada belum Prof upaya untuk mendalami efektivitas dari kampus merdeka ini? Mungkin dari suara-suara kampusnya langsung dari PTN maupun PTS? Iya, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar kan menunya banyak ya. Iya betul. Belum semuanya bisa kita implementasikan dengan kendala dari pandemi ini, menyebabkan mobilitas kita sangat terbatas, kemudian program-program yang misalnya magang di industri dan sebagainya itu menjadi sangat-sangat terbatas. Sehingga masih banyak PR ke depan ya, mudah-mudahan pandemi ini sekarang berlalu. Nah saat ini kami sedang melakukan evaluasi, evaluasi terhadap berjalannya program Pemerintah Belajar selama hampir dua semester ini. Untuk kemudian nanti kita rencanakan, kita perkuat, kita akselerasi di tahun 2021. Jadi itu yang saat ini sedang kita kerjakan. Bentuknya apa Prof? Survei atau apa? Ini tiga hal. Ada tiga langkah yang kita lakukan. Pertama survei. Ini survei secara luas ya, dari lapang selama Rauke. Kemudian yang kedua fokus grup diskusi dengan diskusi terkumpun dengan ya teman-teman dosen, perguruan tinggi, mahasiswa gitu untuk melihat bagaimana implementasi dan hambatan yang terjadi di lapangan dalam mengimplementasikan kampus merdeka. Dan yang ketiga adalah kita akan mengangkat praktek-praktek baik yang sudah terjadi itu untuk kita profilkan, kita diseminasikan keberhasilan-keberhasilan yang sudah terjadi selama dua semester kemarin ini. Jadi para champion, para early adopter ya kalau dalam transformasi itu. Ini akan kita profilkan dan kita sosialisasikan secara luas untuk berbagi pengalaman dari implementasi kampus merdeka. Demikian Mbak. Poin-poin apa saja Prof yang terdapat di dalam survei atau untuk mengetahui efektivitas kampus merdeka selama pandemi? Ya, secara umum dalam berbagai macam pertemuan, baik yang formal maupun balik layar, seperti yang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dosen, mahasiswa, itu kan kendala-kendala yang masih ada di lapangan, baik itu peraturan di perguruan tingginya, atau kebelum siapan Dekan, atau Kaprodi, atau Kadep, atau bahkan Rektor itu yang ingin kita gali, kita petakan betul. Masih berapa banyak sih aturan-aturan di lapangan yang menyebabkan implementasinya terhambat. Kemudian dari sisi implementasinya sendiri, dengan mitra, apa kendalanya dengan mitra. Dari sisi mahasiswa, apa kendalanya. Dari sisi dosen, apa kendalanya. Dan faktor-faktor apa yang perlu ada untuk menjadi akselerator terimplementasinya kampus merdeka. Karena dari seluruh percakapan yang kita lakukan, itu tanggapnya hampir semuanya positif. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Nah, diimplementasi itu tentu masih banyak kendala-kendala yang ingin kita debottlenecking. Jadi meski suasananya tidak normal, tapi cukup berjalan positif di lapangan begitu ya Prof ya? Iya, saya mau menambahkan lagi ya, selama pandemi kemarin ini justru kreativitas dari perguruan tinggi. Tidak hanya selama penggadaran ya, tridharma ya. Tridharma jadi pembelajaran pendidikan, penelitian, pengambilan masyarakat. Itu kreativitas dan produknya meningkat sekali. Misalnya dalam penelitian, selama 6-7 bulan kemarin setelah pandemi itu, banyak sekali karya-karya dari perguruan tinggi. Mulai dari masker sampai ventilator, alat-alat kesehatan, robot, jino, segala macam. Ini kreativitas yang muncul secara luar biasa sekali. Ratusan inovasi, invensi lahir dari perguruan tinggi. Demikian pula dengan semangat pengambilan masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan relawan, kegiatan kepedulian agi-adik mahasiswa dan kampus terhadap masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Ini meningkat luar biasa sekali. Jadi ini fakta kabar baik yang perlu kita syukuri dan terus kita gelurakan semangat gotong royongnya. Bahkan ini sempat mendapat pujian dari Presiden Jokowi juga ya Prof ya, bahwa di kondisi pandemi ini justru lahir banyak inovasi dari kampus yang biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk satu inovasi ini, dalam belum ada satu tahun sudah ribuan lahir inovasi. Baik. Prof, tapi kalau boleh kita breakdown kembali dari empat program besarnya kampus merdeka, yang mana sih Prof yang paling terdampak gitu, yang agak terengah mungkin agak tertati-tati untuk memenuhi target yang diharapkan dari kampus merdeka. Dari empat program itu yang mana Prof? Ya sebetulnya yang paling terdampak ya yang tadi hak mahasiswa untuk dua semester berada di luar perturuan tinggi ya. Jadi program-program itu memang banyak terkendala. Kalau program untuk misalnya akreditasi itu sudah berjalan, meskipun akreditasi dengan masa pandemi ini awalnya terkendala, karena akreditasi kan selalu harus ada kunjungan fisik. Nah justru kemarin muncul inovasi-inovasi bagaimana dengan kunjungan virtual itu bisa kita lakukan. Kemudian juga kenaikan pangkat, pembukaan prodi baru itu semua tetap berjalan dengan kecepatan yang tidak kalah cepat dibandingkan dengan kondisi normal, bahkan beberapa lebih cepat. Kemudian juga akreditasi internasional itu beberapa berjalan dengan baik. Nah akreditasi internasionalnya sedikit juga agak terkendala. Kemudian tentang PTN Badan Hukum itu juga terus. Ini kemarin UNS sudah Badan Hukum. Ini tiga yang lain sedang finalisasi untuk peraturan pemerintahnya, PTN-nya. Jadi semua berjalan dengan seperti yang kita rencanakan, bahkan beberapa lebih cepat. Baik. Kalau tiga tadi apa Prof yang sedang mengantri untuk menjadi PTN Badan? UNP, Rasanya Kedipadang, UNAR. Kemudian satu lagi itu, sebentar saya jadi lupa. Maaf, saya lupa. Jadi ada tiga. Ada tiga perguruan tinggi yang sedang antri ya. Oh, Prawijaya. Oh baik. Oh iya betul. Baik Prof. Prof ini tadi sempat menyinggung sedikit terkait akreditasi perguruan tinggi ya Prof. Boleh nggak kita gali lagi? Tadi kan selain harus kunjungan luring begitu ya, harus kunjungan langsung. Terus tadi sudah ada upaya untuk melakukan kunjungan daring. Tapi kan selain itu akreditasi kan tidak hanya soal kunjungan itu tadi. Tapi ada juga poin-poin penilaian begitu Prof yang akan mempengaruhi akreditasi sebuah perguruan tinggi gitu ya. Baik negeri maupun swasta. Apalagi biasanya menilai soal penjaminan mutu gitu Prof. Ada mahasiswa juga lulusan, terus kurikulum pembelajaran, dan suasana akademik. Nah ini sementara kita tahu banyak kampus yang menggelar kuliah daring mungkin hampir semuanya. Nah ini penilaian akreditasinya kemudian seperti apa Prof? Agak terpengaruh atau seperti apa akhirnya? Ada juga yang diadaptasi begitu dalam kondisi pandemi ini? Ya jadi pertama dengan kebijakan tentang akreditasi kan akreditasi itu sifatnya hampir otomatis ya. Jadi kalau sudah B, tidak ingin naik ke A, ya sudah tinggal Ban PT melihat indikatornya saja. Apakah jumlah mahasiswanya masih baik, rasio mahasiswa dan dosanya masih baik, lulusannya masih baik. Nah selama itu tidak ada indikator-indikator penurunan yang signifikan ya langsung otomatis. Jadi malah tidak perlu di apa-apa lagi. Hanya yang mau naik peringkat dari B, mau ke A, atau mau keunggul. Itu yang mereka mensubmit dokumen yang berisi evaluasi atas kualitas perguluan tinggi atau program studi pada saat ini. Nah evaluasi ya dilakukan dengan daring juga, jadi tidak masalah. Jadi justru ya lebih cepat lah. Jadi memang ada beberapa penyesuaian untuk penilaian juga ya Prof ya. Termasuk penilaian belajar daring kan, poin penilaiannya pasti akan berbeda dengan tatap muka ya Prof ya. Betul. Ya indikator-indikator kelulusan, indikator-indikator proses pembelajaran itu tetap bisa teramati meskipun dengan cara daring, dengan teknologi. Kemudian untuk yang PT NBH Prof, tadi ada tiga yang mengantri. Dalam kondisi normal mungkin, mungkin tiga kampus itu sebenarnya sudah menyiapkan dokumen dan segala aja itu dalam kondisi normal gitu ya Prof ya. Nah ini kemudian switch ke kondisi pandemi yang semuanya serba daring. Kira-kira apa saja sih Prof yang perlu menjadi perhatian kampus-kampus, terutama tiga kampus yang sedang mengantri itu tadi, agar prosesnya lancar begitu Prof. Seperti UNS ini luar biasa juga kan, kemarin baru saja jadi PT NBH. Silakan Prof. Ya, termasuk juga di dalam proses untuk merubah tata kelola dari BLU menjadi PT NBH ini juga terakselerasi dengan kondisi pandemi ini. Karena kalau dulu mungkin mengevaluasi proposal, kita harus ngumpulkan dulu para reviewer, membahas bersama, kemudian kita melakukan kunjungan ke perguruan tinggi, nanti umpan balik, nanti mereka memperbaiki dokumen, mengirim kembali, direview kembali. Sekarang semua elektronik, jadi justru lebih cepat pertemuan-pertemuan bisa semua hadir lengkap, dosen, mahasiswa, pimpinan perguruan tinggi, bisa kita selenggarakan, semua basisnya daring. Sehingga iterasi pulang baliknya perbaikan proposal itu malah kalau saya lihat lebih cepat dibandingkan dengan kondisi normal. Jadi tiga yang akan, yang proposal yang sudah masuk itu sudah iterasi ketiga atau ketiga atau keempat. Jadi sudah di ujung hampir. Ya mudah-mudahan di tahun ini bisa. Baik. Tiga-tiganya di tahun ini atau beberapa saja, Prof? Tiga-tiga, karena ini sudah akhir tahun juga kesibukan di, karena kan untuk keluarnya PP itu ada harmonisasi, ada macam-macam yang melibatkan banyak kementerian, sehingga ya saya tidak yakin itu bisa tahun ini. Tapi secara substansi itu ya sudah 90 persen lah siap. Baik. Yang ketiganya itu ya, Prof. Baik. Kemudian untuk poin yang keempat itu, hak belajar tiga semester mahasiswa di luar kampus ya, Prof. Ini tadi sempat juga dibahas sedikit sama Prof Nizam. Tapi boleh di, ini enggak, Prof? Kita kan tahu salah satunya adalah kegiatan magang ya, Prof. Nah ini kan magang di perusahaan atau industri. Nah sementara di kondisi pandemi ini, industri dan perusahaan sendiri sedang banyak merumahkan karyawannya begitu, Prof. Nah ini solusinya apa yang ditawarkan ke Mendikbud untuk menjembatani teman-teman mahasiswa ini agar tetap bisa magang? Karena magang ini ternyata penting begitu ya, Prof, dalam proses pendidikan di pendidikan tinggi. Ya, untuk magang memang sangat terkendala sehingga yang bisa ikut magang jauh lebih sedikit daripada yang kondisi normal. Ya terpaksa kita ya tidak bisa memaksa ya, industri harus menerima kan juga enggak bisa. Jadi kita ya untuk, khusus untuk magang ya terpaksa kita tunda untuk tahun depan. Tapi tidak berarti magang tidak berjalan. Saat ini masih berjalan magang tetapi jumlahnya saja yang sangat-sangat berkurang. Tapi ada solusi untuk magang daring begitu misalnya, Prof. Ada enggak beberapa yang kemudian mengalami pergeseran gaya akhirnya jadi magang daring gitu? Ada tapi, Prof. Susah ya kalau untuk mengharapannya kan itu mendapatkan pengalaman, interaksi dengan teman-teman di dunia profesi. Tidak kita lakukan dalam bentuk virtual. Tapi yang kencang ini justru tadi ya, Prof, yang si sakti, permata sakti itu ya. Permata sakti itu pertemuan mahasiswa Nusantara bisa berjalan dengan baik dan pesertanya justru lebih banyak. Kemudian KKN-KKN tematik itu juga berjalan dengan baik. Jadi program-program yang bisa dibawa ke virtual itu justru terakselerasi tetapi yang tidak bisa digantikan yaitu terpaksa kita tunda. Baik. Kemudian ini Prof, kesempatan-kesempatan baru apa yang justru muncul di saat pandemi? Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan sama Prof Nizam, tapi mungkin bisa di breakdown kembali, Prof. Ini ada... Inovasi yang terjadi sama pandemi ini kan luar biasa sekali dan kita di luar pakem ya. Kalau dulu kan teman-teman di riset itu kan mengatakan kalau riset untuk menuju ke industri, dihilirkan itu harus melalui TRL 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Tahapan-tahapannya itu panjang sekali, saya nggak kebayang. Jadi satu ide itu menjadi produksi itu butuh waktu, butuh sembilan tahapan. Kalau satu tahapan satu tahun kan sembilan tahun, nanti produk itu masuk ke industri, industrinya sudah hilang. Nah di masa pandemi ini justru kita memangkas itu semua. Ventilator, waktu di bulan April dulu semua ribut ventilator susah, mahal. Impor nggak ada. Teman-teman di perbulan tinggi langsung teg dua bulan selesai. Belasan protokol ventilator jadi dan langsung diproduksi oleh industri. Karena ratusan sudah digunakan di rumah sakit sehingga tersedia dengan luas. Nah ini membuka mata kita bahwa kita tidak harus semuanya textbook, harus TRL 5, 6, 7, 8, 9, baru masuk ke industri. Faktanya kita bisa melompat, jalan pintas. Nah ini yang kemudian kita perkuat dengan kita membuat namanya Kedai Reka. Atau Reka.id itu adalah satu platform untuk industri dan perbulan tinggi itu ketemu, menyelesaikan masalah. Jadi problem solving secara langsung. Industri butuh misalnya bibit sawit. Mudah, perbulan tinggi bisa apa. Mungkin sudah banyak penelitian tentang bibit sawit. Nyambung, klop, ketemu. Alat-alat kesehatan. Industri butuh ventilator. Perbulan tinggi, oke saya jawab jadi. Jadi begitu, itu yang kita lihat. Jadi kita mengambil pengalaman dari pandemi ini. Kita membangun Kedai Reka. Nah pemerintah akan mengasalerasi itu dengan memberikan perdanaan. Jadi nanti kalau industri mau memanfaatkan teknologi dari perbulan tinggi, untuk setiap rupiah yang diinvestasikan oleh industri ke perbulan tinggi, kita dampingi dengan satu rupiah yang sama. Maksudnya dampaknya dua kali lipat dan produknya bisa lebih cepat untuk bisa masuk ke industri. Itu salah satu yang muncul dari kreativitas selama pandemi ini. Prof, tadi soal Kedai Reka juga menarik ya Prof. Ini juga kayaknya memang sudah zamannya untuk ada sebuah wadah seperti Kedai Reka ini. Kalau boleh tahu Prof, sampai hari ini sudah berapa kampus atau mahasiswa yang sudah terlibat, sudah join gitu. Kemudian industri-nya juga sudah sebanyak apa yang ready untuk dipertemukan, dijodohkan nih Prof dengan mahasiswa, dengan inovasi-inovasi mahasiswa? Ya, setiap hari terus bertambah. Tapi saat ini mungkin sudah sekitar ya dua ribuan lah dari sisi perbulan tinggi, dari sisi user, dari sisi industri-nya ya sekitar dua ribuan juga. Jadi, lumayan banyak. Sekarang waktunya untuk tadi saling-saling kenal matchmaking ya pacaran lah. Waktunya pacaran untuk nanti kita rebutkan terjadi perkahwinannya, pernikahannya di awal tahun depan. Jadi, sekarang ini sedang hot-hotnya pacaran, saling mengenal, saling mencari kemistri begitu ya Prof ya. Jadi, pernikahan masalnya diperkirakan pada bulan apa Prof di 2021? Di 2021 akan terjadi pernikahan masal karena juga anggaran yang kita siapkan untuk mendorong akselerasi itu akan tersedia di 2021. Ada berapa rupiah Prof yang siap digurontorkan? Kita siapkan 250 meyer. 250 meyer melalui skema kedai reka ini ya Prof ya? Skema kedai reka, matching fund ya. Prof, ini juga berarti kalau matching fund ini yang masuk dalam transformasi skema pendanaan perguruan tinggi yang baru itu ya Prof ya? Betul. Oke, itu bisa diceritakan nggak Prof? Jadi, ada beberapa skema ya sependek pengetahuan saya. Ada matching fund, terus apalagi Prof? Boleh diceritakan sedikit. Untuk mengakselerasi transformasi perguruan tinggi, ini kan ya harus ada anunya ya, kemanisnya atau caretunya. Nah, tiga skema yang kita siapkan untuk PTN, karena PTN ini kan tanggung jawab penuh pemerintah, itu kita siapkan insentif berdasarkan indikator pinerja perguruan tinggi atau IKU perguruan tinggi. Jadi, antara rektor dan Mas Menteri kan membuat kontrak. Lulusannya berapa persen yang terserap di dunia kerja atau menciptakan 6 persen dalam 6 bulan. Itu sebagai kontrak pertama. Yang kedua, berapa banyak mahasiswa yang ikut program Romus Merdeka. Dan 6 yang lain, jadi ada 8 indikator. Nah, bagi perguruan tinggi yang capaian indikator pinerjanya itu 10 tertinggi itu, kita akan berikan insentif. Itu memberikan semangat pada perguruan tinggi untuk mencapai sasarannya. Kemudian yang kedua adalah matching fund tadi. 250 miliar kita siapkan matching fund. Bagi kemitraan dosen dengan industri, mahasiswa dosen dengan industri. Kemudian yang ketiga adalah competitive funding. Pendanaan kompetisi. Jadi, program kompetisi kampus Merdeka. Program-program studi yang akan bertransformasi menuju perguruan tinggi program studi 4.0, begitu kira-kira. Itu kita berikan hibah, kita berikan grant untuk melakukan penguatan-penguatan dan akselerasi berlari dengan cepat. Itu pada perguruan tinggi 4.0. Itu kita siapkan 500 miliar. Jadi, 250 miliar kemudian dan 500 miliar itu ya, Prof. Total jadi berapa triliun, Prof? 1,2. Baik. Kedereka dan 500 untuk competitive funding, hipah kompetisi kampus Merdeka. Di samping itu kita juga siapkan sekitar 250 miliar juga untuk program-program mahasiswa yang akan mengikuti program-program kampus Merdeka. Jadi, yang akan magang, akan mungkin mengambil satu semester di luar negeri atau mengambil micro-credentials, misalnya belajar tentang deep learning misalnya atau machine learning, dia bisa menggunakan voucher dari pemerintah. Itu mengikuti program-program itu. Menarik. Prof, tapi ini meski kita lihat skemanya secara umum itu baik sekali gitu ya, karena sudah ada siap pendanaan, skemanya juga sudah matang. Dan ada beberapa indikator yang jelas juga untuk mengukurnya. Tapi ini ada sedikit kekhawatiran, Prof, dari kampus-kampus yang taruhlah belum begitu mapan, begitu ya, Prof, kampus-kampus kecil. Ada kekhawatiran ini akan justru menimbul, memperbesar kesenjangan kualitas di antara kampus yang mapan dan kampus kecil karena dari beberapa indikator yang ada di IKU maupun yang kompetitif fund itu, sepertinya yang siap ini hanya kampus-kampus yang sudah mapan, Prof. Ada kekhawatiran seperti itu. Mereka sih sudah siap mencaplok begitu katanya, Prof. Tinggal caplok aja begitu kalau si kampus-kampus mapan ini. Yang kecil ini bagaimana, Prof? Kayak mendingbud menjawab kekhawatiran teman-teman dari perguruan tinggi kecil. Untuk itu, makanya pertama seperti Kedai Reka. Kedai Reka itu tidak melihat institusi. Besar, kecil semua punya akses yang sama. Asal dosen punya ide, mahasiswa punya ide, bisa memanfaatkan Kedai Reka. Kemudian voucher untuk mahasiswa mengikuti program-program kamus Merdeka itu juga tidak mengenal institusinya. Sama mahasiswa itu diterima di tempat magang. Misalnya mahasiswa dari ketanggal NTT akan magang di Jakarta. Kan tidak melihat kampusnya di mana. Nah nanti biaya perjalanannya bisa menggunakan voucher dari pemerintah. Jadi ini tidak memandang dari mana kampusnya. Kemudian yang hibah kompetisi, ini yang diincar oleh perguruan tinggi tadi kan ya. Nah itu kita bagi dalam tiga kelas, tiga tier. Jadi liga itu ya ada kelas berat ya harus bertanding dengan yang kelas berat. Ringan ya kelas ringan. Jadi perguruan tinggi yang besar ya berkompetisi dengan yang besar. Yang sedang dengan yang sedang, yang kecil dengan yang kecil. Dengan begitu berkeadilan. Baik. Jadi teman-teman PTS kecil maupun PTN kecil, karena tidak semua PTN besar juga ya Prof. Ada yang masih Satker dan BAU dan sebagainya. Jadi jangan khawatir karena ada pembagian kelas-kelasnya. Jadi yang bantam sama bantam, yang kelas berat sama kelas berat begitu ya. Baik. Prof, mungkin terakhir ini pertanyaan dari saya. Harapan ke depan dari Prof. Nizam sebagai dirjen dikti dan kemenikbud secara umum terhadap kampus merdeka di tahun depan seperti apa Prof. Karena kita juga tidak tahu pandemi ini berakhirnya kapan begitu ya Prof. Molar-molar terus yang diramalkan November, Desember ternyata molar terus. Nah ini bagaimana Prof? Ke depan sudah punya planning apa nih si kampus merdeka ini Prof? Ya, beberapa hal. Yang pertama, kalau dari sisi dukungan pemerintah kita siapkan dengan sangat all out untuk tahun depan. Dari dukungan tingkat individu sampai dukungan tingkat institusi semua kita siapkan. Regulasi-regulasi juga kita siapkan. Program-program kita siapkan. Jadi dari sisi itu persiapan untuk tahun depan seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi pandemi ini yang kita tidak tahu kapan ujungnya. Betul. Cara terbaik adalah dengan kita yang harus beradaptasi dengan virus ini. Kalau kita tidak bisa melawan virus ini, paling tidak sampai saat ini ya kita beradaptasi. Bagaimana kita bisa saling menjaga, saling melindungi. Virus ini tidak menular dengan cara perilaku sehat tadi ya, tidak M dan disiplin yang harus kita lakukan. Jadi ini tantangan terbesar di 2021 bagaimana kita merubah perilaku kita sehingga bisa berdampingan dengan virus tanpa tertular dan tanpa sakit. Baik. Karena kalau semakin disiplin semua orang juga semua bidang akan cepat bangkit begitu ya Prof ya. Semua disiplin itu kita akan lebih cepat pulih. Baik. Baik. Terima kasih Prof Nizam telah meluangkan waktunya untuk sebuah perbincangan dan diskusi yang sangat bergizi sore hari ini. Sukses selalu untuk Prof Nizam, juga kemen dibut. Semoga semuanya sehat, pandemi cepat berlalu, dan program-program termasuk kampus merdeka yang banyak ditunggu-tunggu. Kalangan akademisi dan masyarakat ini bisa berjalan mulus ya Prof ya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Citra, sehat selalu, sukses semuanya. Terima kasih Prof. Demikian wawancara kita hari ini bersama Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Nizam. Simak terus Newsmaker di Youtube dan website netcom.id. Saya Citra Larasati, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!